BISIK DOA WAKTU PAGI Shalom saudaraku, selamat pagi, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini dalam seri Renungan Harian Bapak Kita Peduli Hari ini hari Selasa tanggal 23 Juli tahun 2019 Judul renungan kita ialah Daniel Duta Besar Alam Mari kita tunduk kepala sejenak memohon tuntunan kuasa roh kudus Kami sangat membutuhkan kuasa roh kudusmu Tuhan Ialah hadir bersama-sama dengan kami Memberikan pencerahan bagi kami Agar kami boleh mengerti firmanmu di pagi ini Dalam nama Yesus, Amin Ayat inti kita diambil dari Daniel 6 ayat 5 Firman Tuhan berkata Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan Tetapi mereka tidak mendapat alasan apa pun Atau sesuatu kesalahan Sebab ia setia Dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian Atau sesuatu kesalahan padanya Saudaraku Daniel, sang perdana menteri dari kerajaan terbesar di seluruh dunia Pada saat yang sama adalah Nabi Allah Menerima terang dari ilham sorgawi Seorang yang penuh semangat seperti halnya kita Pena inspirasi menggambarkan dia sebagai yang tak bersalah Transaksi bisnisnya Ketika diselidik oleh musuh-musuhnya Didapati tidak ada suatu kesalahan Dia adalah suatu teladan yang bisa ditiru oleh para pebisnis ketika hatinya ditobatkan dan diserahkan Dan bila mana motifnya benar dalam pandangan Allah Saudaraku Tak tergoyahkan dalam kesetiaannya kepada Allah Tak menyerah pada penguasaan dirinya Daniel dengan martabat yang mulia dan integritas tak tergoyahkan Meskipun masih muda Memenangkan rasa suka dari pejabat kafir yang membawahi dia Ia naik dengan cepat pada posisi peradaan menteri Kerajaan Babylon Melalui kekuasaan kerajaan berikutnya Kejatuhan negeri itu dan pembentukan kerajaan dunia lain Demikianlah hikmatnya dan keahlian kenegaraannya Begitu sempurna kebijaksanaannya Kesantunannya Kebaikan hatinya yang tulus Ketaatannya pada prinsip Bahkan musuh-musuhnya terpaksa mengakui bahwa Mereka tidak mendapat alasan apapun Atau sesuatu kesalahan sebab ia setia Saudaraku, dihormati oleh manusia dengan tanggung jawab kenegaraan Dan dengan rahasia-rahasia kerajaan yang mencakup kekuasaan dunia Daniel diberi kehormatan oleh Allah Sebagai duta besarnya Dan diberikan banyak wahyu tentang misteri-misteri di masa yang akan datang Nebuatan-nebuatannya yang menakjubkan Sebagaimana dicatat olehnya dalam pasal 7 sampai 12 dari buku yang menyandang namanya Tidak sepenuhnya dipahami bahkan oleh nabi sendiri Namun sebelum kehidupan kerjanya berakhir Ia diberikan berkat jaminan bahwa Di saman akhir, di masa penutupan sejarah dunia ini Ia sekali lagi akan diizinkan untuk berdiri di tempatnya Oh Saudaraku, kita mungkin sebagaimana Daniel dan rekan-rekannya Bisa menjalani hidup yang tulus dan mulia dan bertahan lama Dan belajar dalam kehidupan ini Mengenai prinsip-prinsip kerajaan Tuhan dan jurus selamat kita Kita mungkin disiapkan pada kedatangannya Untuk masuk bersama dia ke sorga Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih Karena kami rindu menjadi Daniel dan Daniel modern Kami rindu tetap mempertahankan prinsip kebenaran sampai hari marah matang Tolonglah kami hari ini Tuhan Agar kami boleh melalui semua rencana kerja kami dengan baik Dengan sukses yang berasal dari sorga Kami akan tetap berdiri teguh kepada kebenaran Kami tidak goya Kami melakukan tugas kami Oleh karena Tuhan yang menuntun kami Kami serahkan semua kegiatan kami sepanjang hari ini Hanya ke dalam tanganmu Biarlah kena Tuhan yang jadi atas kami Kami selalu berdoa Dalam nama Yesus Tuhan dan jurus selamat kami Amin